Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat malam Mbak Dewi, selamat malam Pak Miktah, selamat dalam 51 orang Bapak dan Ibu yang bergabung pada malam ini, wah banyak ya, saya jadi tambah grogi gitu, tapi nggak apa-apa kita coba. Ya, perkenalkan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya namanya Kristianto, kosan kami ada di Bandung, begitu ya. Pertama-tama sebelum mulai, saya mau di disclaimer dulu nih Bapak dan Ibu, jadi dari slide yang pertama aja ini, Mami Kos yang bikin slide-nya ya, disclaimer saya adalah, itu kan tertulis Kristianto Lukman, pemilik Kos Gerah Astiabu di Bandung. Nah, yang punya Kos Gerah Astiabu di Bandung itu orang tua saya, Bapak dan Ibu. Jadi, ya itu disclaimer saya yang pertama, cuman ya orang tua menitipkan satu properti lah, yang sudah lama tidak terpakai gitu, ada sebidang tanah, meminta saya dan istri untuk kelola, ya Alhamdulillah, satu tahun setengah lah berjalan, hampir dua tahun, Kos Gerah Astiabu di Bandung itu, ada, lokasinya ada di Bandung, di Astiabu di dekat rumah mode, kalau Bapak dan Ibu pernah ke Bandung itu. Dan saya mau cerita dulu nih, singkat kosan kami, bagaimana perjalanannya dari pertama kali buka sampai sekarang. Memang kami punya suatu pencapaian yang sangat disyukuri, Bapak dan Ibu. Jadi, kosan kami itu berdirinya itu satu tahun setengah, tepatnya waktu tahun, dua tahun lalu lah ya, begitu, hampir dua tahun lalu, satu setengah tahun yang lalu, pada saat pandemi masa-masa akhir. Bapak dan Ibu, waktu itu sih masih PPKM, begitu. Nah, kosan kami itu mulai dibangun pada saat virus corona pertama kali muncul, begitu, berarti kan bulan Maret, Maret, dua tahun lalu, tiga tahun lalu, dua ribu berapa lah, gitu, 2020 sekian lah. Nah, itu satu tahun dibangun sampai dengan kondisi, jadi selama pandemi lagi parah-parahnya itu kosan kami lagi dibangun, begitu. Saya sendiri pun nggak punya background sama sekali di bagian properti, begitu. Jadi, waktu saya ingat, waktu satu tahun setengah, saya merasa, wah saya punya ilmu kosan, tidak tahu cara marketingnya, gitu kan, kondisi juga lagi pandemi, gimana saya cara menjual kosan, begitu kan. Ya, Alhamdulillah, tapi ternyata waktu kami berdiri itu, buka, pencapaian yang bisa kami syukuri dan banggakan adalah semenjak berdiri sampai sekarang, kami Alhamdulillah selalu full, kebenaran di gue 100 persen. Kamarnya itu ada 57 kamar, harga di sekarang itu ada di 2,5 juta, begitu. Apa aja fasilitasnya, nanti kita lihat bareng-bareng di bawah, begitu. Dan perjalanan saya, perjalanan kami lah, gitu, dalam menjual kamar kosan kami itu tidak lepas banyak bantuan dari Mami Kowas, begitu. Hampir 70 persen lah, 80, hampir ke 80 persen, 70, 8 persen sekian, 80 persen lah kita bilang, gitu, kamar kami di awal-awal itu dijual lewat Mami Kowas, 57 kamar. Dalam waktu 2 bulan, begitu. Jadi proses dari buka sampai kepenuh itu di 1,5 bulan lah, gitu. Dalam kami mengisi dari 0 sampai 57 kamar. Itu terus terang, saya juga tidak menyangka bisa penjualannya sebagus itu, mengingat waktu itu lagi pandemi, gue dan ibu. Ngomong-ngomong, saya ini pernah sharing cerita saya ini di acara ulang tahun Mami Kowas kemarin, gitu, bulan lalu. Mungkin ada beberapa buka dan ibu pernah dengar, itu saya sharing lagi di sini, gitu. Kalau waktu kemarin, pas acara ulang tahun, saya kan nggak dikasih kesempatan buat sharing caranya bagaimana perjalanannya, gitu. Nah, sekarang dikasih tahu, begitu. Banyak dibantu oleh Mami Kowas, penjualannya, dan juga pengetahuan dalam mengelola posan, bapak dan ibu. Jadi kan saya asalnya dari tidak mengerti sama sekali mengenai properti, gitu. Saya rajin ikut kelas-kelas webinar kayak gini nih, sharing-sharing para owner, sharing-sharing dari tim Mami Kowas. Saya tahu nih, Pak Yudi pernah sharing, gitu. Terus, Pak, siapa lagi yang pernah jadi sharing di sini? Itu saya tontonin, gitu. Makanya saya juga kenal sama Pak Mifta itu karena saya sering nanya di forum seperti ini. Beberapa kali juga dapat hadiah Mami Ads, gitu. Terima kasih, Mami Kowas. Udah dikasih ilmu, saya dikasih Mami Ads juga, kan. Nah, sekarang kalau Mami Kowas meminta saya buat sharing, ya saya dengan senang hati, walau disclaimer kedua nih, gitu ya. Mana-mana slide-nya. Disclaimer kedua nih, bapak dan ibu. Ini judul webinar sekarang ini yang bikinnya Mami Kowas, gitu. Menurut saya, wah ini overselling, gitu kan. Ingin kos cepat penuh dalam sebulan, Kristianto punya jawabannya. Wah, ini menurut saya, saya sebenarnya protes. Wah, ini judulnya ter-overselling, Pak. Kan ini pengalaman saya di waktu satu setengah tahun, gitu kan. Ini kalau dari mentor saya, nih, bapak dan ibu cerita ke saya, gitu. Kowasan itu kan punya tahapan, ya. Tahapan awal itu waktu grand opening, waktu baru buka. Nah, itu kan bangunan masih bagus, gitu. Itu otomatis penjualannya itu relatif lebih mudah, gitu. Karena kan siapa, penghuni mana yang nggak suka dapat bangunan yang relatif baru, gitu. Dan ya, Alhamdulillah, bangunan kami itu baru dan itu menjadi nilai tambah, gitu. Dan nanti kan ada tantangan lagi kalau bangunannya sudah berumur, maintenance harus sudah mulai dilakukan, Nah, itu tampangan berbeda. Nah, disclaimer saya, perjalanan saya itu di masa kosan itu baru dibuka, gitu. Apa yang kami lakukan, nanti akan saya jelaskan satu persatu, gitu. Dan juga disclaimer berikutnya adalah, cara saya ini belum tentu sesuai dengan kosan Bapak-Ibu yang lainnya, gitu. Karena kalau saya lihat, bisnis kosan itu sangat bersegmen. Bapak-Ibu kan ada segmen yang pertama itu yang ada di kiri, sebelah kiri paling ujung itu kosan, segmen super eksklusif, gitu. Yang ada polong bernangnya, lah, gitu. Di Jakarta saya pernah lihat, di Bandung juga ada, gitu. Kosan yang ada polong bernangnya itu super eksklusif. Terus ada kosan yang kami, segmennya kami menyasal segmen yang eksklusif, gitu. Jadi ada lengkap, AC, water heater, gitu. Dan juga ada di ujung yang sebelah kanannya lagi, itu adalah kosan yang sederhana, gitu. Dan di setiap segmen itu tentu ada strateginya masing-masing, gitu. Dan disclaimer berikutnya, Bapak dan Ibu, menurut saya bisnis kosan juga ditentukan oleh daerah, gitu. Baik kota maupun segera berdekat dengan kampus, gitu. Nah, itu kan ada strategi kosan kampus, ada strategi kosan gawe, gitu. Nah, kalau kami, kosannya itu adalah kosan campur. Alhamdulillah kami dapat cipratan dari kampus-kampus di Bandung, kami itu mayoritas dari Universitas Parahyangan, Unpar. Ada dari ITB juga dapat, ada dari UPI juga dapat, gitu. Padahal, Bapak dan Ibu, sebagai catatan penting adalah kosan kami itu sebenarnya bukan di sebelah persis kampus, gitu. Disebut kosan kampus juga enggak, gitu. Kami itu lokasi Setia Budi itu tidak bersebelahan dengan kampus apapun di Bandung. Cuman, ternyata setelah dijalani, kosan kami itu dapat radius. Radius sekitar 5 km dari ITB, gitu. Radius 4 km dari Unpar, gitu. Dan radius 2 km dari kampus UPI di Bandung. Dan dibantu dengan Mami Kos, ternyata mahasiswa yang muda-muda itu, yang sudah melek teknologi itu, mencari kos ternyata enggak harus yang bersebelahan dengan kampus, gitu. Alhamdulillah, dengan keberadaan kami, mengiklankan di online, yang itu adalah pangsa-pasar kami, kebanyakannya mayoritas 70% mahasiswa, 30% pekerja, 70% mahasiswa itu kan mereka fasis sekali dengan gadget, gitu kan, nyari kos di online. Sekarang yang paling market leader tempat mencari kosan kan Mami Kos, gitu. Dibantu Mami Kos, ternyata kami serasa dekat kampus. Begitu. Wah, disclaimer-nya ketanjangan, ya. Saya, nah ini dia. Dengan kondisi yang berbeda-beda, kepada Ibu, sebenarnya kan strategi itu berbeda-beda. Cuman kalau, oh iya, disclaimer berikutnya. Ini, saya itu sekarang profesinya tidak lagi fokus di kosan. Kepada Ibu, jadi kan, Alhamdulillah di satu tahun setengah ini, kosan sudah bisa autopilot, lah. Bisa berjalan sendiri, gitu. Sekarang saya dibantu oleh tim, gitu. Ada tim, apa saya sebutnya, tim aja lah, dibantu oleh tim, gitu. Maka untuk beberapa pertanyaan yang terlalu mendetail, mungkin saya tidak tahu jawabannya karena itu dibantu tim. Cuman secara strategi, saya sangat mengawal lah. Secara strategi maupun secara operasional, saya sangat mengawal kosan saya dari awal sampai sekarang, gitu. Dan kalau saya melihat kelas balik perjalanan kosan saya, satu setengah tahun itu, strategi yang saya buat untuk kosan saya, itu mengacu kepada tiga aspek yang bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu, yaitu menurut saya tiga hal ini adalah yang dicari semua, hampir semua konsumen ketika menentukan produk apa yang mereka pilih, gitu. Mereka itu konsumen apakah mencari produk yang faster atau better atau cheaper, gitu. Atau kombinasi ketiga elemen ini, gitu. Apakah misalnya kalau kita cari makan, gitu ya. Aduh lapar nih, otomatis kan kita mencari tempat makan yang lebih cepat bisa memberikan kita makan. Bisa lebih cepat atau lebih dekat, gitu. Jadi, faktor kita bisa memberikan keunggulan secara lebih cepat, baik itu lebih cepat dekat ke kampus, daerahnya strategis, kosannya, gitu. Atau enggak, informasi kosan kita bisa lebih cepat didapat, seperti bergabung dengan Mamikos, atau kita taruh kosan kita di Instagram. Jadi, kan konsumen kita lebih cepat, lah, bisa mendapatkan informasi ke kosan kita. Maka, kosan kita lebih dipilih, gitu. Faktor yang kedua adalah better, Bapak dan Ibu, alias lebih baik, gitu. Bagaimana kita bisa membuat kosan kita itu menjadi lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing kita, gitu. Kalau kosan kita punya keunggulan, otomatis kan itu lebih dipilih. Oleh para konsumen, gitu. Dan yang ketiga adalah, bisa jadi strateginya, biar dipilih oleh konsumen, kita pakai keunggulan cheaper atau lebih murah, gitu. Nah, kalau kita bisa punya salah satu aja kunci produk laku ini, misalnya di better, kosan kita yang better, itu kan kita punya keunggulan, tapi kalau kita bisa mengkombinasikan, gitu kan, udah lebih baik, better, juga faster, gitu kan, lebih strategis tempat kosannya. Otomatis itu bakal dicari banget, kepada Ibu. Nah, sebenarnya kalau bisa mengkombinasikan tiga hal ini, gitu kan, udah lebih baik, kosannya, fasilitasnya lengkap, gitu kan, terus juga strategis tempatnya, terus mudah ditemukan di mana-mana, dan juga harganya juga murah. Wah, ini hampir nggak ada kosan yang kayak gini, gitu kan. Tapi untuk strategi awal, kami lakukan. Bapak-Ibu, jangan salah, gitu kan. Mau nggak mau, mengisi 57 kamar itu kan butuh effort yang sangat besar sekali, gitu. Makanya kami nggak bisa mengandalkan kualitas kosan, fasilitas yang baik, juga layanan service yang baik, gitu kan, dan juga posisi yang strategis, tapi juga mau nggak mau kami melakukan diskon. Gitu, jadi, nah, berikutnya, slide berikutnya. Nah, sebelum saya jelaskan kosan saya lebih lanjut, saya mau putar. Hai teman-teman, perkenalkan kos graha Setiabudi. Kos eksklusif di Jalan Utama Setiabudi, Bandung. Fasilitas lengkap, internetnya cepat. Parkirannya luas, kendaraanmu amat terjaga. Nah, kalau ini area kumpul bersamanya. Tipe kamarnya ada dua, superior dan suite. Nah, ini tipe superior. Fasilitasnya lengkap, tersedia AC. Kamar mandi dalam, bersih, sekelas hotel. Internet, tersedia wifi, dan juga portland. Dan ada pembersihan kamar dan spray yang rutin. Sekarang kita lihat tipe suite-nya ya. Kamarnya besar, cocok untuk berdua. Ranjangnya ada tipe double. Dan juga tipe twin. Fasilitas AC dan furniture yang berkualitas. Kamar mandi bersih, luas, dan fasilitas lengkap. Oh iya, semua kamar di grahas Setiabudi memiliki cendela yang besar. Untuk fasilitas bersama, tersedia dapur komplit yang berisi kompor listrik dan alat masaknya, microwave, dispenser air elektronik, dan kulkas bersama. Mesin cuci disediakan bebas pakai. Lengkap dengan doang jemurnya. Nah, kalau ini area balkon. Bersantai. Keamanannya 24 jam. Lengkap dengan apar dan CCTV. Prosedur kesehatannya lengkap. Bahkan dilakukan fogging disinfektan yang rutin. Demikian tour singkat grahas Setiabudi Bandung. Kunjungi kami di jalan Setiabudi 80A Bandung atau kontak nomor reservasi. Oke, siap. Jadi itu pengenalan kosan grahas Setiabudi kami, Bipada dan Ibu. Jadi, kembali lagi ke strategi kos grahas Setiabudi. Bisa okupansi 100% dari awal sampai sekarang. Itu sebenarnya berbeda-beda strateginya. Mulai dari sebelum dibuka, begitu. Waktu strategi opening dan strategi pasca opening atau setelah dibuka, setelah berjalan. Itu ada strateginya masing-masing. Bapak dan Ibu, begitu. Tapi walaupun strateginya berbeda-beda, tetap mengacunya adalah ketiga kunci produk laku. Itu bagaimana kami meramu grahas Setiabudi agar memiliki keunggulan. Apakah di better-nya atau di faster-nya atau di cheaper-nya. Sebagai, ini sebagai gambaran garis besarnya, waktu sebelum opening, waktu kami pembangunan dan juga beres pembangunan, kami mempersiapkan furniture, kami mempersiapkan karyawan, mempersiapkan juga fasilitas-fasilitas umum. Kami mengacunya ke better, gitu. Bagaimana kami bisa membuat pirah Setiabudi itu dibanding kos eksklusif lainnya itu memiliki keunggulan fasilitas yang lebih baik. Fasilitasnya apa saja, nanti akan saya jelaskan satu persatu, begitu. Dan waktu saat opening, waktu di dua bulan pertama, Bapak dan Ibu, kami mengkombinasikan tiga keunggulan produk laku itu, yaitu ada kosannya sudah bagus, servisnya juga lengkap, terus bisa diakses di media apapun, media sosial, gitu kan. Mami kos juga ada, gitu. Dan juga tempatnya strategis, kami jual dengan agak murah juga, gitu. Bapak dan Ibu. Itu adalah teknik waktu opening, gitu. Nah, setelah berjalan lima bulan sampai ke sini, kami mulai meninggalkan strategi cheaper ini, gitu. Kunci cheaper atau lebih murah ini sudah mulai kami tinggalkan, gitu. Kami balik lagi riset pasar menggunakan Mami Kos kembali, gitu. Kira-kira, kan kos kami sudah penuh nih. Tiap bulan itu paling yang keluar adalah dari 57-10 persen, 10 kamar, 8 kamar, gitu. Nah, 8 kamarnya itu pengen dijual di harga berapa ya, yang lebih mahal, tapi masih bisa dijual dengan laku. Gitu, gambaran utamanya. Sekarang kita masuk ke masing-masing, gitu. Sorry ya kalau penjelasannya agak terpatah-patah, soalnya juga grogi, gitu ya. Semoga Bapak dan Ibu ngerti nih, gitu. Nah, ini dia. Saya jelasin dulu kalau fasilitas kami dalam membangun, gimana membuat posan yang menurut kami itu memiliki nilai better atau lebih baik, gitu. Jadi, kami mencoba memetakan, gitu kan. Target pasar kami mau nggak mau orang yang ngekos itu usianya adalah minimal mahasiswa dan juga ada yang kerja, gitu. Maka mau nggak mau kami menyediakan internetnya itu lengkap. Ada wifi maupun adalah colokan internet, gitu kan. Kan soalnya yang waktu masih PPKM, itu kan semua dilakukan serba di rumah dan di kosan, gitu. Maka internet yang cepat itu dibutuhkan, gitu. Maka menurut saya wifi itu nggak cukup. Perlu ada colokan kabel LAN internet, Jadi, zoom para penghuni itu bisa lebih stabil, gitu. Terus, kalau punya keunggulan fisik, kosannya, harus perlu kita iklankan, gitu. Maka citra yang kami ingin bangun dari kosan kami adalah jendela besar, jendela besar, jendela besar, gitu. Dan juga ruas kamarnya 3,4 setengah, ya agak lega lah, gitu. Ranjangnya ada spring bed, lengkap, ada kursi dan meja tulis, gitu. Dan ada pembersihan kamar itu seminggu sekali. Dan dua minggu sekali itu spray diganti. Bukan ibu kalau kami. Kalau kamar mandi itu standar, ya. Standar hotel, ada water heater, ada wastafel, dan lain-lain, gitu. Nah, ini yang unik, nih. Fasilitasnya kami menyediakan AC dan juga Smart TV, gitu. Nah, tapi itu opsional. Kenapa opsional? Nanti saya jelasin, gitu. Kenapa kami memilih di awal opening itu fasilitasnya beberapa banyak fasilitas dibikin opsional. Itu biar murah, sih, sebenarnya. Tapi nanti saya bahas kenapanya, gitu. Berikutnya adalah, nah ini. Kalau fasilitas bersamanya, kami lengkap, nih. Punya dapur, ada kumpul listrik, gitu kan. Microwave dispenser air, standar lah, kulkas, gitu kan. Ada laundry. Nah, karena kami pikir untuk menyediakan laundry setiap kamar itu cukup membutuhkan tenaga kerja tambahan, gitu. Sedangkan kami memilih tenaga kerja kebersihan ini cukup dua aja lah, gitu. Untuk menangani 57 kamar, kalau ditambah laundry kan berarti harus tiga atau empat, gitu kan. Jadi, jalan tengahnya kami tidak menyediakan laundry buat tiap kamar, gitu. Tapi kami menyediakan mesin cuci, gitu, dan area jemurnya. Jadi, biar rasa lengkapnya itu dapat lah, gimmick lengkapnya itu dapat lah. Padahal mesin cuci itu cuma dipakai 40 persen lah. Dikit sih. Dari 57 orang itu kebanyakannya mereka ngelondri lagi, gitu. Itu juga kami ada tempat kumpul bersama, karena pasar-pasar kami juga adalah mahasiswa, kan mereka butuh belajar bareng lah, gitu. Terus ada teras balkon, parkiran motor, dan mobil. Nah, mobil ini juga opsi lah, Bapak dan Ibu berbayar juga, gitu. Terus pakai smart lock, keamanan kami keunggulannya itu karena kamarnya banyak, gitu kan. Jadi, kami bisa hire, bisa sewa, inilah, satpam, gitu. Biar kamarnya 24 jam, tiap shift itu satu, maka kami butuh tiga orang sih totalnya satpamnya, gitu. Dan juga ada dua penjaga kos suami istri. Nah, ini adalah yang pre-opening. Jadi, sebelum buka, apa yang kami lakukan adalah membangun kosan yang memiliki fasilitas lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dari calon penghuni kami, gitu. Internet cepat, fasilitas lengkap, dan juga penjaga kos dan juga satpam yang aman, gitu. Dan berikutnya adalah strategi kami adalah membangun tim, gitu kan. Ada satpam tiga orang, ada saya, gitu kan. Saya selama dua bulan di awal itu stay di kosan, Bapak dan Ibu. Penting itu owner untuk turun langsung di kosan. Terlebih di saat awal-awal atau di saat kritis. Waktu kosan lagi kurang laku, gitu. Keberadaan owner di kosan itu penting. Kenapa nanti saya jelaskan, gitu. Dan juga ada dua orang penjaga kos. Dan juga yang penting ini, Bapak dan Ibu, zaman sekarang kan target pasar kita adalah generasi milenial. Yang mereka itu fasilitas sekali dengan media sosial. Begitu. Jadi pencarian informasi itu banyak dilakukan di media sosial dan di online. Berbeda dengan zaman saya atau zaman Bapak dan Ibu. Nyari kosan itu datengin, kosan satu persatu. Waktu zaman saya cari kerja itu di 2012 itu, saya kerja di Cikarang itu ya, saya nanya ke HR-nya, tempat kosan yang ada di sini di mana, gitu kan. Saya nggak tahu, saya orang Bandung kerja di Cikarang, datengin satu persatu. Kalau sekarang kan mereka tinggal buka aplikasi, gitu kan. Mereka kuliahnya Oktober, tapi mereka udah mulai nyari kosannya dari Juli, gitu kan. Kosannya nyarinya di Bandung, orangnya masih ada di Jakarta, mereka udah bisa nyari, gitu. Dan nyarinya itu lewat media sosial. Kalau media sosial, mau nggak mau itu mengandalkan kualitas foto. Gitu. Makanya buat kami, foto dan video, video yang Bapak dan Ibu tonton di awal itu dibikin benar-benar niat. Suaranya itu suara saya, ya. Sampai bikin suara pas sama gambar itu sulitnya bukan main. Tapi kami bela-belain, gunain, gitu kan. Kami pakai fotografer profesional, teman sih sebenarnya, gitu kan. Tapi profesi dia adalah fotografer, gitu. Dan juga videografer. Penting lah kalau buat kami, niat bang. Dan juga sebelum opening, kami pastikan media sosial kami udah jalan, gitu. Jadi, Instagram sudah diisi dengan foto-foto yang dibuat dengan sangat baik, gitu. Menurut kami baik, ya. Juga YouTube-nya, gitu kan, udah ada video menjelaskan kosan kami. Secara, bukan cuma kalau gambar kan dua dimensi, kalau video kan tiga dimensi. Jadi, lebih meyakinkan lah, gitu, kalau ada YouTube-nya atau videonya. Bahkan sekarang kami tambahkan TikTok, gitu. Bahkan kami udah dapet dua penghuni yang taunya dari TikTok, gitu. Yang dijaring dari TikTok lumayan. Ternyata TikTok itu berkembang. Beberan ibu. Juga yang paling penting, pas sebelum buka, saya pastikan Google Map itu udah tersedia, gitu. Lengkap dengan foto-fotonya, alamatnya, nomor kontaknya, gitu. Jadi, pas nanti opening itu, semua sudah siap. Dan juga ini yang paling penting, gitu. Karena ini yang sponsor, bukan sponsor ya, ini perusahaan malam ini, gitu kan, didaftarkan di MamiKos. Jadi, waktu opening, kami itu pakai paket MamiKos-nya itu yang Gold Plus, gitu. Dan juga Gold Plus-nya itu kan, keunggulan Gold Plus itu biar munculnya posisi iklan lebih di atas, gitu kan. Dan juga biar udah posisi di atas, makin atas lagi, gitu kan, dibom sama MamiApps, gitu. Dan hasilnya ini, Bapak dan Ibu. Ini saya bisa share enggak ya? Saya punya ini sih, sebenarnya. Mau share ke Bapak dan Ibu, cuman susah lah di-share-nya. Saya takut berpindah layar itu enggak bisa. Jadi, dari, kan saya mendata tuh. Semua pengkuning itu didata namanya siapa, KTP-nya, fotonya mana, gitu kan, didata secara online. Dan juga nomor kontak darurat. Dan juga didata adalah dia tahu dari mana, gitu, soal pesan kami, gitu. Nah, 57 penghuni awal itu, 80 persennya itu tahu dari MamiKos, gitu. Makanya keberadaan MamiKos itu sangat membantu kami, gitu kan. 20 persennya itu mereka tahu dari mana? Tahu dari teman, gitu kan. Jadi, ada temen yang tahu dari MamiKos, ngajakin temennya, gitu. Ada juga dari channel yang lain. Cuman saya kan enggak boleh disebut, ya. Gitu. Cuman dikit sekali. Jomplang lah dibanding MamiKos itu 80 persen. Gitu ada buktinya, cuman saya susah nunjukinnya. Takut enggak keluar lagi, gitu. Nah, ini dia. Setelah pre-opening, yaitu adalah satu tahun dua bulan, gitu kan, persiapan kami membangun suatu kosan yang proper dengan servis yang lengkap, gitu. Pas opening, kami memakai tambahan strategi, gitu. Yang cukup penting menurut saya. Yang pertama adalah promo pandemi. Jadi, ingat, tadi kan di awal saya menargetkan adalah bagaimana membuat kosan kami itu better atau lebih baik dibandingkan dengan kosan-kosan pesaing, gitu. Yang kedua adalah di saat opening ini, better itu enggak cukup, gitu. Karena mengisi kamar, 57 kamar itu susah, gitu. Sangat banyak, gitu. Makanya, selain better, terus juga udah faster, ya. Kami udah daftarkan di semua media sosial. Jadi, semua calon penghuni itu bisa mengakses kosan kami itu dengan cepat. Dan juga tambahin ini adalah promo pandemi. Biar cheaper juga, gitu. Memang harganya masih di harga termurah kosan kami itu waktu opening itu 1,5 juta, gitu. Disebut harga murah juga enggak, sih. Tapi kan untuk kosan eksklusif dengan internet yang pakai bisnet, begitu, terus ada wifi-nya, terus kunci kamarnya udah pakai kunci otomatis, begitu, terus ada satpam-nya. Harga 1,5 juta itu kan menjadi sangat menarik, gitu. Dibandingkan harga 1,5 juta, 1,5 juta lainnya, gitu. Kenapa saya mau berpikir berani rugi seperti itu, begitu kan kami berpikir berani rugi seperti itu, karena kami pikir investasi yang awal yang sudah kami berikan itu cukup besar, gitu. Apalagi kami sudah memakai belum apa-apa lima tenaga kerja, gitu. Kalau kosan kami itu kosong untuk jangka waktu yang lama itu bahaya juga, siapa kami harus keluar tabungan lagi, menggaji para tenaga kerja, gitu. Makanya yaudahlah, untuk batch pertama, gitu kan, kosan kami ada 57 kamar, gitu kan. Berarti untuk 57 orang pertama itu dikasih promo pandemi, 500 ribu selama pandemi, ini Bapak dan Ibu kami berikannya berapa bulan, ya? Lama juga, gitu. Jadi, promo pandemi ini beres ketika kondisi PPKM itu udah level 1, gitu. Dan juga kami pasin beres promo pandemi itu waktu ini, tahun ajaran baru, antara Agustus, gitu ya. Jadi, pas bulan Agustus, 2 bulan sebelumnya, kami udah bilang, gitu, oi, penghuni lama, gitu kan. Terima kasih untuk masa tinggalnya, sudah tinggal lama dengan kami dengan getah. Cuman untuk meningkatkan kualitas, 2 bulan lagi kami akan menghilangkan pandemi. Karena kondisinya juga kan pandemi sudah membaik, gitu. Terlebih lagi, sebenarnya di strategi bisnis di belakangnya adalah karena 2 bulan lagi udah mau tahun ajaran baru. Itu kan kebutuhan kosan kan sangat tinggi, gitu, di saat itu. Dan Alhamdulillah sesuai skenario-nya, gitu, kena. Jadi, udah, kalau udah yang sekarang itu sudah tidak ada lagi yang dikorting 500 ribu per bulan, gitu. Dan juga kalau udah masuk batch kedua, orang ke 58 itu harganya udah normal, jangan ngalih 500 ribu lagi, gitu. Kembali lagi juga biar ke strategi di mana kami bisa menjual gerah setiap budi itu yang baik, tapi juga yang murah adalah dengan memisahkan fasilitas-fasilitas itu nggak diikat, dibundling, jadi satu paket yang lengkap, gitu. Jadi, harga AC dan non-AC itu beda kepada Ibu. Jadi, waktu kami pertama kali opening, mayoritas kamar itu non-AC. Biar apa? Biar ngejar murahnya, gitu. Jadi, biar bisa dijual di harga 1,5 juta itu, karena harga awalnya kan 2 juta, di promo 500 ribu, jadi 1,5 juta, gitu. Biar bisa dijual lebih murah, yaudah kami nggak pakein AC, gitu. Kalau yang AC harganya beda, ya. Beda 300 ribu yang AC, gitu. Tapi kami sediakan juga karena kami nggak mau cuma menjual murah, gitu. Siapa tahu ada pangsa-pangsa orang Jakarta yang sudah terbiasa pake AC, makanya kami sediakan AC, tapi tidak banyak. AC 1 per 3, 2 per 3 itu non-AC, gitu. Di saat opening. Juga dipisahkan, gitu. TV, smart TV bisa kami sediakan, cuma nambah lagi biayanya, gitu. Parkir mobil juga ada, cuma nambah lagi biayanya, gitu. Nah, kalau kan kami internetnya udah pake mikrotik. Maksudnya itu, jadi tiap kamar itu udah kami jatah. Waktu awal sih, kami cuma ngasih paket per tiap kamar itu 5 Mbps, gitu, untuk 3 perangkat. Cuma kalau mereka ada yang mau nambah, kurang kenceng nih 5 Mbps, yang butuhnya 10 Mbps, bayar lagi, gitu. Jadi, untuk penghuni yang menginginkan hunian yang sangat lengkap, bisa, gitu. Tapi untuk penghuni yang nyari yang murah, juga kami sediakan, gitu. Ya, itu karena saya pikir kan orang nyari hunian itu yang better, yang baik, yang dekat atau faster, strategis, dan juga yang murah, gitu. Jadi, untuk opening ini kami sediakan semuanya. Nah, berjalanannya waktu, setelah opening ini, ternyata permintaan kamar yang AC itu cukup tinggi. Maka setelah batch awal itu, semua kamar kami AC-in. Bapak dan Ibu, ya, mending jual AC lah, gitu kan. Kita investasi di awal, tapi kan berikutnya menikmati, gitu. Itu pun setelah aman 57 kamar terisi, gitu. Dan juga yang paling penting adalah saat opening saya 2 bulan, nongkrong tuh, jam kantor di kosan, gitu. Tujuannya apa? Untuk menetapkan standar layanan, gitu kan. Jadi, saya lihat interaksi penghuni sama karyawan itu seperti apa, gitu kan. Saya ajarin kamu ke penghuni itu, contohnya saya bikin standar semuanya dipanggil mas atau mbak, gitu kan, ke penghuni, biar mereka merasa dihargai, gitu kan. Dan juga standar kebersihannya, saya ajarin tuh semuanya. Nyapu lorong, kan kami pakai sapu lobby, gitu kan. Saya belajar gimana caranya pakai sapu lobby, dan saya ajarin ke penjaga kos, biar standar kebersihannya itu tahu. Dan kalau misalnya standar kebersihannya ada yang melenceng dari target kami, saya bisa tegur, gitu. Kamu nggak benar kerjaannya, sebab saya sendiri bisa melakukannya dengan benar, gitu. Dan itu saya terus didik di 2 bulan pertama, di mana cara nyikat WC, pakai kimia apa untuk buat wastafel, gitu kan, buat jamban, pakai kimia apa, terus cara ngebersihin, kan kami jendelanya besar-besar, gitu kan. Cara ngebersihin jendelanya cepat, pakai squeaky itu gimana, saya ajarin tuh, saya juga belajar, saya ajarin. Untuk menetapkan standar layanan. Dapur itu harus segimana bersih, itu saya lihat, gitu kan, kalau habis masak kotornya seperti apa, gitu kan. Terus dapur itu dipakainya berapa sering, jam-jam sering pakenya jam berapa, maka saya nentuin, kamu harus minimal pembersihan dapur jam sekian, jam sekian. Kenapa? Karena saya tahu, jam segitu yang biasanya para penghuni pakai dapur, gitu. Dan yang penting juga adalah buat riset market. Jadi, apa yang saya lakuin itu selama 2 bulan di awal itu, saya yang tangani sendiri, gitu, tiap datang yang survei saya tanya, gitu kan. Saya jelasin, gitu kan, nah, kawasan ini kebutuhan, eh, fasilitasnya seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang emasnya lagi kos di mana, gitu. Nah, berarti kan, itu kan jadi lawan saingan kami, gitu kan. Kosan sebelum penghuni, calon, apa ya namanya sebutnya, kosan sebelum penghuni kami, itu adalah lawan kami, gitu. Jadi, setidaknya saya bisa menempatkan kosan kami itu bisa seimbang, atau enggak lebih tinggi daripada saingan kami. Tapi kan kita harus tahu dulu saingan kita siapa aja, gitu kan. Berarti kan otomatis yang ada di dekat-dekat kosan kita, gitu. Saya tanya mereka kosan di mana. Kos di mana sebelumnya saya datengin, gitu kan. Kosannya, oh, gini fasilitasnya, gitu kan. Di situ saya bisa menilai, gitu kan. Kurangnya apa aja, gitu, kosan saya, gitu. Dan juga ya itu yang tadi ya, riset pesaing, gitu. Nah, ini adalah strategi yang membuat opening kami itu bisa dua bulan terisi penuh, Alhamdulillah. Balik lagi, dijualnya tidak terumah mahal, dengan fasilitas yang cukup lengkap, bangunan baru, begitu kan. Terus juga servisnya itu lengkap, ada yang jaga, gitu. Jadi, di kami itu kalau penghuni belanja online itu, otomatis barangnya itu diterima oleh Satpam. Sangat membantu kepada ibu. Jadi, diterima oleh Satpam, nanti Satpam itu nge-WA ke penghuni. Barangnya sudah datang, gitu kan. Penghuni, walaupun dia lagi kerja atau lagi kulit, tenanglah. Barang belanja online-nya, apa enggak GoFood-nya itu, ada yang nerima dengan aman, gitu. Dan juga buat markirin juga penghuni, di parkirin oleh Satpam, gitu. Jadi, saya minta kebutuhan Satpam itu bisa nyetir, gitu. Jadi, servisnya juga bagus, better-nya bagus, lebih baiknya bagus, cheaper-nya juga kami usahakan dengan sangat, dengan cara membuang fasilitas itu. Kalau yang mau murah, silakan murah, gitu kan. Kalau yang berani bayar, ada yang berani bayar, semua pakai, dia pakai mobil, dia pakai TV, dia minta internet yang cepat, bayarnya 3 juta sendiri, gitu. Dia, gitu kan, yang harga awalnya dari 1 juta ada, gitu kan. Itu juga bisa terakomodasi, gitu. Better-nya dapat, cheaper-nya dapat, faster-nya dapat, gitu. Nah, strategi yang setelah buka itu, kami enggak mau tunggu, terus terusan jual cheaper, orang produknya bagus, gitu kan. Maka saya melakukan kembali riset pasar, gitu kan. Saya buka lagi aplikasi Mami Kos, gitu kan. Lihat lagi, kira-kira kosan harga 2 juta itu seperti apa, gitu. Di Bandung, di Mami Kos, gitu kan. Saya lihat kosan 2 juta itu, yang ranjangnya, yang udah ada AC, yang udah ada laundry, saingan-saingan kami itu, ya. Terus juga kasurnya, ini kuncinya itu. Ternyata kosan yang 2 juta itu, kasurnya yang single. Bapak dan Ibu, kalau saya buka di Mami Kos, yang 2 juta ke atas itu, ternyata kasurnya, mereka udah standar Oyo lah, udah standar hotel. Jadi, kasur buat berdua, kasurnya besar-besar, gitu kan. Tapi saya nimbang-nimbang, kami memang punya ukuran kasur yang kecil, itu kan, single. Tapi, kami punya keunggulan lain, di Satpam, ada fasilitas Satpam, gitu kan. Nggak semua kosan punya fasilitas Satpam. Maka dari itu, saya tetap ngeberaniin diri, naikin harga, gitu. Dari 2 juta, itu ke 2,2 juta, gitu. Ditambah AC, jadi 2,5 juta, gitu. Alhamdulillah, dengan pengetahuan di, saya tentang pesaing saya, gitu. Saya bisa memposisikan kosan kami, walaupun saya naikin harganya, masih tetap, Alhamdulillah, masih tetap laku. Begitu. Dan, ini yang penting. Strateginya, biar setelah, dari bulan ke bulan itu, penjualannya bisa manteng di 100%, itu adalah strategi check-out, Bapak dan Ibu. Maksudnya apa nih, strategi check-out? Mungkin sebagian besar, Bapak dan Ibu, udah menerapkan. Jadi, di kosan kami itu ada aturan, check-out itu, wajib memberitahukan, 1 bulan sebelum check-out. Jadi, kalau penghuni ada yang keluar, check-out tiba-tiba, misalnya dia, check-outnya di akhir Desember, kemarin gitu kan, kalau dia baru ngasih tahunnya 27 Desember, atau 19 Desember, dia depositnya angus, kepada Ibu. Jadi, si penghuni itu, kami diwajibin, buat info check-out itu, sebulan sebelum hari H. Manfaatnya apa? Manfaatnya, kami punya waktu jualan lebih panjang. Jadi, biasanya kalau Bapak dan Ibu kan, bukan biasanya mungkin ya, beberapa Bapak dan Ibu, mulai jualan itu, waktu penghuni itu ngomong, pas saya mau check-out gitu. Apalagi, kalau check-out ini pas di hari yang sama dengan dia check-out gitu kan, baru kita kelimpungan, jualan, jualan, jualan gitu kan. Kalau kami udah punya waktu jualan, sebelum dia check-out gitu. Jadi, waktu jualan kami itu adalah sebulan sebelum, plus bulan kosong tersebut. gitu, jadi bisa dibilang kami, jendela jualan kami itu 2 bulan, cukup panjang gitu. Jadi, biar Desember itu bisa kejual, 2 kamar kosong itu udah kami jual dari November. Gitu, November dijual deh. Kalau misalnya November belum ada yang beli gitu kan, belum ada yang booking gitu kan, ya nggak apa-apa, tunggu di Desember gitu kan, sabar menunggu di Desember, Desember pertengahan ada yang masuk, ya Alhamdulillah gitu kan, jadi kejualan 100 persen gitu. Mudah gitu kan, sederhana kedengerannya gitu. Cuman untuk membuat penghuni bisa tertip info check-out itu susah. Bapak dan ibu. Bahkan kami dapat review bintang 1 di Google Map, dapat protes keras banget dari mantan penghuni, karena dia itu nggak baca peraturan kos gitu. Nggak baca peraturan kos, dia komplit, kok saya uang depositnya nggak dikembalikan, padahal saya nginfonya nggak mendadak, 5 hari sebelum saya check-out saya udah info gitu kan. Nah, tantangannya itu adalah gimana mendidik penghuni kita biar tahap aturan. Itu nggak mudah. Caranya kami pakai agak canggih, yaitu adalah kami pakai Google Form. Jadi formulir online, yang wajib diisi oleh setiap penghuni baru, itu di formulir online-nya itu adalah formulir identitas penghuni. Jadi penghuni baru wajib mengisi identitasnya di formulir online itu, yang di formulir itu kami juga sertakan peraturan kos yang panjang dan lengkap gitu kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus kalau check-out harus sebulan sebelum gitu, dan di akhir, si strategi nanti lah ya, ya boleh-boleh pertanyaannya. Terima kasih buat tadi yang nanya gitu kan. Di akhir penjelasan peraturan kos itu, mereka wajib buat tanda tangan online lah gitu. Tuliskan nama Bapak dan Ibu Mas dan Mbak, jika Mas dan Mbak setuju gitu kan. Otomatis mereka semua setuju gitu kan. Kalau nggak kan nggak bisa nge-cost. Jadi kalau ada masalah, ya bukti itu yang bisa kita bawa gitu. Tapi balik lagi sih, kita harus bisa komunikasi ke penghuni-nya itu gimana lah gitu. Biar kalau mereka udah ada isu-isu check-out tuh, harus penjaga kursinya harus ngomong, Mas, infonya harus cepat-cepat loh. Jangan mendadakan, nanti depositnya hilang gitu. Jadi kami juga belajar dari kesalahan gitu kan. Sebelumnya kami dapat bintang satu gitu kan, langsung kami ubahlah cara kerja kami. Jadi mengisi formulir itu wajib hukumnya gitu. Bahkan saya turun sendiri, turun tangan sendiri. Memastikan di minggu awal itu, semua penghuni baru itu mengisi formulir online. Kalau yang udah tua nggak bisa ngisi, saya print in gitu kan. Saya print in formulirnya, tolong lupa dia nilai tanda tangan. Jadi mereka mau nggak mau harus baca, harus tanda tangan, harus setuju. Jadi strategi penjualan kami gampang gitu ngejualannya. Dan juga yang lebih penting, karena saya juga diundang adalah terus iklan di Mami Kos. Begitu kan. Watt plusnya jalan terus. Apalagi kalau sekarang kan kalau udah nggak gulutus kan, kuota ngebales yang nanyanya kan abis gitu kan. Makanya nggak rugilah kita terus berinvestasi di Mami Kos. Karena memang Mami Kos ini harus saya akui, berjasa besar buat kos gerhas Tia Budi, dan juga market leader. Itu Bapak dan Bapak lagi kalau kosan berapa ribu itu sekarang di kategori kosan eksklusif atau super eksklusif. Menurut saya Mami Kos ini merupakan suatu media yang jadi barometer. Atau!! Liat! Jangan lupa! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Gel suppl